Benar masalah Jawa Barat. Penjabat Gubernur Jawa Barat Beitriyadi Mahmudin bersama Direktur Utama PDAM Tirtawening Sonny Salini Rabu malam 5 Juni meninjau rumah hancur terdampak pecahnya pipa PDAM di kawasan Cibangkong, Kecamatan Batu Nunggal, Bandung. Dua rumah rusak berat akibat pipa PDAM yang meledak dan pecah pada Rabu sore. Puluhan rumah lain milik 77 kepala keluarga di kawasan tersebut terendam banjir akibat semburan air PDAM yang mengalir cukup deras setelah kejadian berlangsung. Menurut PJ Gubernur B, penanganan pipa pecah ini akan berlangsung selama 3 hari ke depan. Ia meminta warga untuk tidak mendekat dan mengganggu penanganan yang menggunakan alat-alat berat. Jadi kami mohon juga kepada masyarakat agar nanti kalau sudah ada yang bekerja untuk pembersihan retuhan bangunan tadi dan sebagainya, memang tidak akan menjauh, jangan mendekat. Dan pengerjaannya, pengerjaannya itu 3 hari. Pengerjaannya, tapi pertama kan harus dibersihkan, lulapakah kena bangunan sebelah dan sebagainya itu belum bisa dilihat. Tapi kalau pekerjaan secara penyambungan pipanya 3 hari. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PDAM Tirtawening, Soni Salimi mengatakan bahwa penyebab pipa pecah belum diketahui. Namun PDAM Tirtawening akan mengupayakan layanan air bersih tetap berjalan meski debit air lebih sedikit. Setelah dibersihkan baru kita bisa lihat. Sekarang yang jelas maaf pipanya jebol aja. Apa yang terdampak ya akibat tidak berfungsinya selama penyambungan air? Berapa banyak mata peruang? Berapa pelanggan? Yang terdampak? Yang terdampak ya sekitar 90 ribu itu terdampak. Tapi tidak berhenti total karena kami masih berproduksi. Cuma nanti kuantitas yang disampaikan menjadi sedikit berkurang lah kira-kira begitu. Untuk menjaga layanan air bersih kepada masyarakat terdampak, PDAM Tirtawening akan mengoptimalkan sumber air dari Dago Bengkok sebanyak 600 liter per detik dan dari Sabuga sebanyak 200 liter per detik. PDAM Tirtawening dan pemerintah kota Bandung akan menanggung perbaikan atas kerusakan yang diderita oleh warga akibat meledak dan pecahnya pipa PDAM tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, Mewartakan.